Terima kasih. 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 5 tahun sekali oleh Kemenkes, dengan 5.400 sampling, maka kita akan melihat penurunan yang terjadi berkat intervensi semua ini, Bapak. Lewat gebrak bimatika, jadi di tahun 2013, 8 persen stunting, kemudian turun menjadi 32,01 persen pada 2018, lalu EPPGBM 2020 tinggal 24,41 persen. Demikian juga dengan balita yang berat rendah, juga mengalami penurunan yang signifikan. Demikian juga, next slide. Pada ibu hamil kek maupun anemia, terjadi penurunan berdasarkan sumber PWSKI-A Kabupaten Bima. Demikian, Bapak. Terima kasih. Satu lagi, barangkali mau bertanya. Sekarang menit-sekarang menit ya, Bu Prof. Julan ya, Mas Dulus ya. Saya ingin mengaitkan Kabupaten Bima. Jadi, masalah stunting ini kan saya melihat serius sekali ini. Masalah serius karena kita bisa kehilangan generasi berikutnya ketika stuntingnya banyak. Di Bima sendiri, Kabupaten Bima, menurut ibu, menurut inovator dari Bima ini, berapa sih jumlah penduduk di Bima dan jumlah kemiskinan. Kayaknya ada keterkaitan yang cukup erat ya, antara jumlah penduduk yang miskin di Bima dengan tentunya munculnya. Katakan anak-anak yang kurang gizi termasuk yang stunting. Stunting ini kan kalau tidak salah, apa yang ada di isi kepala itu terkurangi. Secara medisnya, bahasanya saya lupa. Jadi, kecil. Ini kan berarti serius sekali. Tentunya korelasi yang positif antara jumlah kemiskinan dengan jumlah penduduk yang kurang gizi, bahkan ada yang lumpuh layu dan sebagainya. Saya tidak tahu. Ini kan yang dibunyikan baru stunting dan anemi. Itu bagaimana? Ini kan sejak tahun 2017. Sekarang 2020. Berarti, apakah bisa juga menurunkan jumlah kemiskinan? Karena kalau hanya mengobati stuntingnya saja, tanpa meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Bima, menurut saya ini akan terus-menerus. Jadi, parsial. Perubahannya hanya melalui gebrakan ini, parsial. Hanya mengobati. Tapi mencegahnya adalah meningkatkan kesejahteraan dari penduduk di Bima. Terima kasih, Ibu. Silakan. Terima kasih. Sebelum dijawab, sekaligus Pak Tulus. Saya menyambung apa yang dikatakan positif, betul sekali. Jadi, memang masalah stunting itu ada penyebab bulunya. Nah, penyebab bulunya itu bisa karena kemiskinan. Saya kira di Bima berarti kemiskinannya cukup tinggi karena stuntingnya tinggi. Nah, ini memang sangat urgent. Nah, selain kemiskinan juga stunting itu dipicu oleh perilaku rumah tangga yang salah dalam berkonsumsi. Dari data riskes jas juga, karena ini datanya riskes jas. Data riskes jas itu mengatakan bahwa secara nasional rumah tangga miskin itu lebih banyak mengalokasikan pendapatannya. Untuk kebutuhan pertama, beli beras. Oke, beli beras. Tapi yang kedua, ini untuk konsumsi rokok. Itu 12,4 persen. Nah, ini artinya ada pola konsumsi yang salah. Nah, ini juga harus menjadi perhatian pemerintah Bima bahwa kemiskinan itu dipicu oleh karena kemiskinan. Atau karena pola konsumsi rumah tangga yang keliru dalam mengalokasikan pendapatan. Karena sebenarnya dia tidak miskin. Dia punya anggaran. Tapi ternyata lebih banyak untuk membeli rokok. Nah, kalau membeli rokok saja sebungkus katakanlah Rp20.000, nah sehari sudah sebulan sudah Rp600.000. Itu untuk satu bungkus rokok saja. Ini yang saya kira intervensinya harus sampai ke sana. Jadi, mengentaskan stunting ditanya, ada nggak rumah tangga yang mereka merokok dan minimal kalau sudah sebungkus sehari? Itu dia telah menghabiskan Rp20.000 per hari dan sebulan itu Rp600.000. Nah, saya ingin minta klarifikasi. Silakan, Pak Ketua. Silakan, Ibu. Terima kasih. Kami akan menjawab dulu pertanyaan yang pertama dari Ibu Juhro. Terima kasih, Ibu, pertanyaan. Bahwa memang stunting ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Dan di dalam penyebab stunting, Ibu. Stunting ini disebabkan bisa yang pertama karena makanan yang tidak adekuat. Makanan yang tidak adekuat itu penyebab pertamanya adalah karena kemiskinan, maka pemerintah Kabupaten BIMA masuk melalui bantuan pemberian pangan oleh dinas peternakan, dinas perikanan kelautan, maupun badan ketahanan pangan, serta dinas sosial melalui PKH dan lain sebagainya. Jadi, mereka harus diatasi kemiskinannya. Dan bahwa kemiskinan di Kabupaten BIMA, jika dari total penduduk kita adalah 540 ribu penduduk, maka sekitar 14 persen, yaitu sekitar 70 ribu angka kemiskinan di Kabupaten BIMA. Dan memang hasil survei, anak-anak yang stunting ini adalah banyak dari keluarga miskin. Oleh karenanya, aksi konvergensi harus menyentuh rana itu. Kemiskinannya harus diatasi dengan ketersediaan pangan, tangan-tangan pemerintah harus masuk di dalamnya. Kemudian juga bahwa... Ya, baik. Masih lanjut. Kemudian bahwa penyebab yang lainnya adalah dari kemampuan ibu memberikan makan. Berarti pengetahuan. Kami masuk dengan kelas gisi-kelas ibu untuk meningkatkan kognisi ibu dan keterampilan ibu, sehingga mereka mandiri untuk mampu memberikan makanan yang berkualitas. Bisa juga karena kebutuhan yang berlebih, ibu. Oke, kalau di dalam imunisasi, maka di area misalnya, disitulah masuk perkim dan dinas kesehatan dengan sanitasi dan air bersihnya. Kalau kemudian mengenai penyakit karena imunisasi, maka kita dengan universal child immunization, mengejar imunisasi lengkap pada balita. Dan kalau karena alergi, terapinya dengan makanan alergi. Demikian, ibu. Silahkan, Pak. Terus dijawab secara singkat. Ada pertanyaan? Yang pertanyaan kebupaten Bima sudah ada menerbitkan perbub tentang kawasan tanpa asap rokok, yaitu perbub nomor 15 tahun 2019 sebagai regulasi untuk mengurangi masyarakat menggunakan rokok. Dan di dalam konseling kami, dalam perlaku hidup bersih rumah tangga, itu rokok kami masukkan sebagai poin penting agar rokok digantikan dengan konsumsi protein pada rumah tangga. Demikian, ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu Inovator, Bapak Kadis, dan seluruh kawan-kawan dari Bima. Kita harus akhirnya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih di atas presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat, Ibu. Ibu Inovator. Bapak, moderator ya. Saya masih ada, tapi saya siap. Parahal. Baik. Yang kedua ini, selamat. Selamat. Baik,